Saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong bahwa target kita itu harus masuk ke empat besar di grup, jadi tidak ada taro menawar. Erik Tohir mulai menunjukkan rasa kecewanya terhadap hasil yang dicapai Sintayong bersama Timnas Indonesia. Kalau Sintayong merasa tidak sanggup membawa Indonesia lolos ke piala dunia, bukankah lebih baik mundur daripada terus coba-coba dengan eksperimen taktik yang tidak jelas. Di sisi lain, strategi unik Timnas Australia membuat Cristiano Ronaldo terbahak. Penampilan gacor, Mayes Hilgers sukses mencuri perhatian setelah mencetak gol di Liga Belanda. Jangan sampai Anda lewatkan kabar selengkapnya. Cristiano Ronaldo tertawa melihat strategi yang dianggap tak biasa dari Timnas Australia U17 saat berhadapan dengan Indonesia dalam kualifikasi piala Asia U17 2025. Meski Ronaldo biasanya fokus pada Liga-Liga Eropa, ia tak bisa menahan diri untuk memberikan komentar yang menarik perhatian publik. Ronaldo menyebut, strategi Australia ini lebih mirip provokasi daripada taktik permainan yang justru bisa merugikan mereka sendiri. Menurut Ronaldo, pendekatan yang lebih condong memancing emosi lawan ini berisiko mengganggu ritme mereka. Di sisi lain, ia memberikan apresiasi besar pada pemain-pemain Indonesia yang berhasil tetap tenang di tengah provokasi itu. Ini strategi Konyol. Australia tanpa lebih fokus memprovokasi daripada meraih kemenangan. Katanya, sambil menilai aksi Australia yang terkesan hanya berputar di tengah lapangan setelah menit ke-60. Namun, pelatih Australia Brad Maloney bersikap berbeda. Usai pertandingan, ia malah menyebutkan bahwa timnya memang unggul dan sulit ditaklukkan lawan. Ucapannya ini terdengar meremehkan perjuangan Timnas Indonesia U17. Meskipun begitu, pelatih dan pemain Indonesia tetap fokus untuk mengambil hikmah dari laga tersebut, khususnya dalam meningkatkan ketahanan mental dan taktik mereka. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, juga memberikan apresiasi pada mentalitas pemain Indonesia U17 yang tetap fokus meskipun berhadapan dengan berbagai tekanan dari tim lawan. Meskipun penguasaan bola Australia cukup baik, daya juang pemain kita mampu mengimbangi mereka, tambah Erik Thohir. Di sisi lain, performa gemilang kembali diperlihatkan bintang Timnas Indonesia, Mace Hilgers bersama FC Twente. Penampilan gacornya sukses membawa namanya masuk ke dalam tim terbaik, pekan ke-10 Liga Belanda 2024 hingga 2025. Pemain berdarah Manado ini, tak hanya tampil solid, tetapi juga berhasil mencetak satu gol di menit ke-59, menambah keunggulan timnya. Selama 62 menit di lapangan, Mace Hilgers tak hanya menyumbang gol, tetapi juga menunjukkan dominasinya dengan 67% duel udara yang sukses dimenangkannya. Penampilan impresif ini membuatnya meraih tempat di tim terbaik pekan ini bersama dua rekan setimnya, Ana Salah Edine dan Michael Flap. Prestasi ini tentu menjadi dorongan besar bagi Mace Hilgers untuk terus tampil percaya diri bersama FC Twente. Harapannya, pemain berusia 23 tahun ini bisa mempertahankan konsistensi di setiap laga yang ia jalani. Eric Doher mulai menunjukkan rasa kecewanya terhadap hasil yang dicapai Shin Taeyong bersama Timnas Indonesia. Sebagai ketua PSSI, ia dan jajarannya telah bekerja keras tanpa kenal lelah untuk mendukung ambisi Indonesia lolos ke piala dunia. Segala permintaan Shin Taeyong sudah diakomodasi. Pemain naturalisasi yang diinginkan sudah disediakan dengan proses panjang. Pemain grade A dengan kualitas unggul juga sudah dipenuhi. Namun, semua upaya ini tampaknya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Kinerja Shin Taeyong pun mulai dipertanyakan. Eric Toher dan PSSI kini menginginkan hasil yang nyata, tak ada lagi ruang untuk sekadar janji dan rencana. Target yang ditetapkan sangat jelas dan tak main-main. Indonesia harus mampu menembus empat besar demi menjaga peluang menuju panggung piala dunia. Jika target ini tak tercapai, konsekuensi besar telah menanti di depan mata. Shin Taeyong harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu kehilangan posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan kabar terbaru dari kami.